Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone And how are you today? I hope you and your family in a good condition Oke student In the previous meeting We have learned about life sources Baik anak-anak Pada pertemuan kemarin Kita telah belajar mengenai Sumber-sumber cahaya Like sun, stars, lamp, torch, flashlight, and candle Today we are going to learn What is the darkness? Dan hari ini kita akan belajar mengenai Apa itu gelap? Are you ready? Let's check it out Oke student Now you can look my face easily Because in this room We can find so much lights The lights come from the lamp Ya anak-anak Sekarang kalian bisa melihat Wajah mister dengan jelas Karena di ruangan ini Ditemukan banyak cahaya Dan cahayanya berasal dari lampu This is the lamps And this is the light sources Of this room Ini adalah lampu yang merupakan sumber cahaya di ruangan ini Now what happen? If I switch the lamp Sekarang apa yang akan terjadi Jika mister mematikan lampunya Try One Two Three Four Five And six Hello everyone Can you look my face easily? Sekarang Apakah kalian bisa melihat Muka mister dengan jelas? No Because the room is dark Ya Sekarang apakah kalian bisa melihat Muka mister dengan jelas? Tidak Karena ruangan ini Gelap So What is the darkness? Jadi Apa itu gelap? We can say that the darkness is the absence of light Kita bisa katakan bahwa kegelapan merupakan ketidakadaan cahaya Do you understand? Apakah kalian paham? And then What should we do to register the darkness? Kemudian Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi kegelapan? That's right We need light sources Kita membutuhkan sumber cahaya One Two Three You can use your flashlight Kalian bisa menggunakan center kalian You can use flashlight to reduce the darkness Now Can you look my face easily? Sekarang apakah kalian bisa melihat muka saya dengan jelas? Hmm It's rather difficult Ini cukup sulit ya Because the light is not enough Karena Cahayanya Tidak cukup untuk menerangi seluruh ruangan ini You can use the other light sources Like a candle I want to try it Kalian bisa menggunakan sumber cahaya lain Seperti lilin Mister akan coba One Two Three And I will burn the candle Hello student Can you look my face easily? Sekarang Apakah kalian bisa melihat muka mister dengan jelas? Hmm It's rather difficult Ini Lumayan sulit ya Because the light from candle Is not enough In this room Karena Cahaya lilin ini Tidak cukup untuk seluruh ruangan ini Now Can you give me the darkness place In the nature? Sekarang Bisakah kalian memberikan mister contoh tempat-tempat yang gelap di alam ini? That's right For example You can say The cave The cave is dark Contoh yang pertama adalah gua Di dalam gua Itu sangat gelap The second place is in the jungle at night Contoh yang kedua adalah Di hutan ketika malam hari It's so dark Itu sangat gelap And the third example Maybe you can find your home is dark Dan contoh yang ketiga Mungkin kalian menemukan rumah kalian gelap When Kapan Your home will be dark When the power goes out Rumah kalian juga akan gelap Ketika terjadi listrik padamu When you are in the dark place Ketika kalian berada di tempat gelap You can use Torch Flashlight Candle Emergency lamp Or the other To reduce the darkness Ketika kalian berada di tempat gelap Kalian bisa menggunakan Obor Center Lilin Lampu darurat Atau yang lainnya Untuk mengurangi kegelapan Are you understand about the topic today? Apakah kalian paham dengan pelajaran hari ini? Don't forget to complete your worksheet And upload in the Google Classroom Thank you so much for watching Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Bye Bye Bye